Assalamualaikum, hello, good morning guys, good morning kids, how are you today? I'm fine, amazing, alhamdulillah, selamat pagi anak-anak, bagaimana kalian hari ini kabarnya? Luar biasa ya, alhamdulillah Oke, welcome back ya, sama Miss Amel, but before we start our lesson today, please say besmala together, bismillahirrahmanirrahim, let's check it out Hai, hai, students, welcome back in English time Nah, sekarang anak-anak bisa melihat nih, ada gambar apa di situ ya? Ya, betul, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang fruits and vegetables Hari ini kita akan fokus pada reading section, English 2nd grade, Estimologia Complex 3rd Bersama Mrs. Amel Anak-anak sudah siap? Seperti biasa, jangan lupa untuk berdoa dan disiapkan perlengkapan tulisnya Mulai dari LKS Bahasa Inggris dan juga peralatan tulisnya, oke? Let's start Learning goals-nya Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah students are able to use the expression of like Ada kalimat S-nya, or dislike, don't, atau doesn't, for fruits and vegetables Dan yang kedua, learning goals kita, atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Students are able to understand the meaning of like or dislike in simple paragraph Simple paragraph atau teks yang akan Mrs. Amel berikan nanti untuk reading section-nya Oke, kita lanjut ya anak-anak Bisa dilihat halaman 19, halaman 19, dan 20, halaman 20 Sebagai pengantar pelajaran kita pada hari ini, oke? Oke, Mrs. Amel akan menjelaskan terlebih dahulu the expression of like or likes Nah, disini ada dua ya anak-anak Suka Like artinya suka Betul Nah, ada perbedaan nih Ada yang like di sebelah kiri Ada kolom like di sebelah kanan Apa perbedaannya ya? Perbedaannya terdapat pada subjeknya Atau orang yang melakukan pekerjaan tersebut Atau melakukan aktivitas tersebut Nah, atau menyukai sesuatu hal tersebut Nah, disini kita fokus pada fruits and vegetables Nah, kalau yang ada di kolom sebelah kiri Like Itu subjeknya ada I Apa artinya I? Ya betul Saya You Kamu We They And more than one person Atau orang yang lebih dari satu Contoh disini ada namanya Kevin dan Kayla Nah, sedangkan yang di kolom sebelah kanan Like itu digunakan untuk subjek atau orang He Dia laki-laki She Dia perempuan It Atau only one person Hanya satu orang Nah, itu menggunakan likes Disini Mrs. Amel contohkan namanya adalah Ken Oke Untuk memudahkan pemahaman anak-anak Disini Mrs. Amel punya Eksemplenya nih Ada contohnya Nah, buah apakah itu? That's good Strawberry How to use like or likes Untuk buah strawberry kita kali ini Nah, silahkan dilihat disini anak-anak Karena disini Mrs. Amel suka dengan strawberry Disini Mrs. Amel cantumkan I like strawberry I menggunakan like Kalau Mrs. Amel ganti you Itu juga menggunakan like Mrs. Amel ganti we, they Atau dua nama orang Pokoknya lebih dari satu orang Itu juga menggunakan like Tidak menggunakan S di belakang Kemudian Teman Mrs. Amel Perempuan Itu juga menyukai strawberry Nah, disini kata gambarnya Atau subjeknya Mrs. Amel berikan she She likes strawberry Nah, disini artinya sama-sama menyukai Yang atas I like strawberry Aku suka strawberry Dan yang bawah dia perempuan suka strawberry Sama-sama suka strawberry ya disini Tapi penggunaan like-nya berbeda Yang satu Menggunakan like tanpa S di belakangnya Yang kedua Menggunakan like Ada S di belakangnya Karena disesuaikan dengan subjek Atau orang yang menyukai Buah tersebut Oke Kita lanjut The expression of don't Atau do not And doesn't Atau does not Nah, perbedaannya juga Terlihat jelas disini Apabila don't like Itu diikuti Atau subjek yang menyukainya I, you, me, they And more than one person Seperti tadi Misalnya mencontohkan Catherine and Kyla Kemudian yang di sebelah kanan Kolom sebelah kanan itu Doesn't like Atau does not like Itu diperuntukkan untuk subjek He, she, it, and only one person Disini misalnya mencontoh Contoh namanya Ken Nah, untuk memperdalam Pemahaman anak-anak Disini misalnya setiakan Hmm, ini Vegetable Namanya apa nih? Betul Corn Disini misalnya Cantumkan Kevin and Kyla Do not like corn Kevin dan Kyla Tidak menyukai Corn Nah, perlu dipahami Anak-anak Don't like And doesn't like Itu mempunyai arti yang sama Sama-sama tidak suka Nah, tapi penggunaannya berbeda Ketika subjek Dedepannya Itu juga berbeda Sedangkan yang bawah Can does not like corn Can tidak menyukai Jagu Nah, kalau dua orang atau lebih Menggunakan don't like Kalau hanya satu dan enam orang Menggunakan doesn't like Understand? Very good Oke, disini misalnya Amel Akan memberikan reading time Misalnya Amel punya Apple and Starfleet Very good Disini ada Teks yang berjudul Apple and Starfleet Diperhatikan dengan baik Karena nanti ada Questions Yang harus Anak-anak jawab Sambil melihat Teks Atau slide Bu Amel ini Anak-anak bisa melihat ya Halaman 20 20 Betul sekali Nah, disini Teksnya itu sebenarnya Sama ya Anak-anak Cuma Di dalam teks Di LKS Anak-anak itu Ada beberapa Kata Atau kalimat Yang kurang sesuai Jadi Misis Amel harapkan Anak-anak Mendengarkan dengan baik Slide yang ada di Bu Amel ini Kemudian menjawabnya Sesuai dengan Slide yang ada di Bu Amel Jadi Untuk teksnya Silahkan Lihat di slide Bu Amel ini Saja ya Tidak perlu melihat Yang ada di Kitab Atau LKS Oke Halo My name is Masya Namaku Masya I'm second grade Aku Kelas 2 I like apple Because It is sweet Aku suka Apple Aku suka Apple Karena Manis But I don't like Step 3 Because It is Sword Tapi Aku tidak Menyukai Belimbing Karena Itu Masang Betul Sekali Sweet Disini Artinya Manis Soul Disini Artinya Betul Sekali Masang Masang Nah Anak-anak Bisa melihat Dengan baik Text atau Paragraf ini Kemudian Untuk Nah Untuk Tugasnya Silahkan Open Your LKS Page 20 Yang berada di bawah And answer The question Based on My text In slide Jadi Anak-anak Mengerjakan 5 soal 5 questions Yang ada di halaman 20 Itu berdasarkan Text yang Mrs. Amel Berikan Sebelumnya Ya Karena di LKS Ada beberapa Kata atau kalimat Yang kurang Sesuai Dengan Seharusnya Atau semestinya Oke Thank you Sudah mendengarkan Video pembelajaran hari ini Bersama Mrs. Amel Kita bertemu Di video selanjutnya Good luck And don't forget To submit To your email Jangan lupa Di kumpulkan Di kurang Seluruh sana Thank you See you And bye-bye Okay kids Alhamdulillah Sudah selesai Pelajaran kita pada hari ini Bahasa Inggris Bersama Miss Amel Semoga bermanfaat ya Amin And don't forget To like Share Subscribe My channel Buki Rizky Amalia And channelnya SD Muhammadiyah Kompleks Gersi Thanks for watching Kita ketemu Di next topic And next video Okay Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye-bye